Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kelvin, dan di samping ini ada rekan-rekan saya. Ada Tasya, Tata, Yves, dan juga Nate. Kami dari Branding 2A ingin mengajarkan tentang Cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Langsung aja yuk! Hmm, kira-kira, apa sih yang harus kita pelajari? Nah, di bawah ini ada 6 hal penting yang harus kita pelajari. Ada O'clock, ada Half, Quarter, Past atau Two, AM untuk Noon, dan PM untuk Midnight. Nah, untuk pembacaan jam, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah AM, dan yang kedua adalah PM. AM mempunyai kepanjangan dari Ante Meridiem, dan PM mempunyai kepanjangan dari Post Meridiem. Lalu, bagaimana kita menggunakan AM dan PM? Untuk AM sendiri, itu digunakan sebelum tengah hari, atau sebelum jam 12 siang. Untuk PM digunakan setelah jam 12 siang, atau setelah tengah hari. Kemudian, untuk setiap pembacaan jam, harus diikuti dengan kata O'clock. Contohnya, jika ingin menyebutkan jam 9, adalah 9 o'clock. Nah, jadi pengartian dari 1 o'clock, itu dapat diartikan dengan dua arti, yaitu yang pertama, 1 AM, atau 1 PM, dimana 1 AM merupakan jam 1 subuh, sedangkan 1 PM adalah jam 1 siang. Contoh lain, juga dapat ditemukan, jika ada seseorang yang menyatakan it's 3 o'clock, pengartian dari kata tersebut, dapat berarti 3 AM, atau jam 3 subuh, atau 3 PM, atau jam 3 sore. Selanjutnya, kita akan belajar tentang half-pass, yang artinya, jarum panjang terletak di angka 6, atau lewat dari 30 menit. Yuk, simak contoh berikut ini. Contoh pertama, what time is it? Nah, jam sedang menunjukkan pukul 8 lewat 30 menit, jadi bisa dibilang, it's half-pass 8, atau it's 8.30. Lalu, contoh kedua, what time is it? Jam sedang menunjukkan pukul 2 lewat 30 menit, atau kita bisa bilang, it's half-pass 2, atau it's 2.30. Lalu, kita akan belajar a quarter pass. Nah, a quarter itu artinya, setengah dari 30, yaitu 15. Nah, kalau a quarter pass ini, jarum panjangnya selalu ada di angka 3. Contoh yang pertama, jam sedang menunjukkan pukul 7 lewat 15 menit, sehingga bisa dibilang, it's a quarter pass 7, atau it's 7.15. Lalu yang kedua, jam sedang menunjukkan pukul 10 lewat 15 menit, jadi bisa dibilang, it's a quarter pass 10, atau it's 10.15. Lalu, kita akan belajar pass. Bedanya itu adalah, kalau pass bukan half dan bukan quarter, namun jarum panjang juga, belum melewati angka 6, dan tidak menunjuk pada angka 3. Contoh yang pertama, what time is it? Jam sedang menunjukkan pukul 8 lewat 5 menit, sehingga bisa dibilang, it's 5 past 8, atau it's 8.05. Lalu yang kedua, jam sedang menunjukkan pukul 9 lewat 25 menit, sehingga bisa dibilang, it's 25 past 9, atau it's 9.25. Sekarang, saya akan menjelaskan cara membaca to pada jam. Kita harus menggunakan to jika jarum panjang telah melewati angka 6 di jam. Nah, ini contohnya. Dapat dilihat bahwa jarum pendek mendekati jam 9, dan jarum panjang ada di angka 9. Maka, untuk ini kita dapat membacanya dengan it's a quarter to nine, karena dalam seperempat jam lagi akan menjadi jam 9. Atau bisa dibaca juga it's 8.45. Selanjutnya, bagaimana jika jarum panjang tidak menunjuk pada angka 9? Maka, jika terjadi seperti itu, kita hanya perlu menyebutkan jumlah menit menuju jam terdekat. Pada contoh, dapat dilihat bahwa jarum pendek mendekati jam 7, dan jarum panjang ada di angka 10. Maka, kita dapat membacanya it's 10 to 7, karena dalam 10 menit lagi akan menjadi jam 7. atau bisa dibaca juga it's 6.50. Mudah untuk meremehkan pentingnya mengetahui cara menyebutkan waktu dalam bahasa yang berbeda-beda, terutama bahasa internasional seperti Inggris. Nyatanya, akan ada banyak pengaman praktek dalam dunia kerja, terutama yang semakin internasional. Untuk sedikit menyimpulkan, hal-hal kecil seperti ini, sebutan-sebutan seperti A Quarter To Half Past dan hal-hal seperti ini akan sangat membantu ketika Anda mencoba untuk mendeskripsikan waktu dalam bahasa Inggris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!